Bismillahirrahmanirrahim Sahabat, saudaraku sekalian Di dalam kitab Komit Tugian Dikatakan oleh Imam Hatim bin Uluwan Bahwasannya ada beberapa ciri untuk mencintai Allah Yang pertama adalah Ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah adalah cinta terhadap Al-Quran Cinta terhadap Talamullah Kemudian yang kedua Yaitu ciri-ciri orang yang cinta terhadap Al-Quran Dan Allah adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW Bagaimana kita cinta terhadap Nabi Muhammad Yaitu dengan ciri-ciri cinta kepada Nabi Muhammad Allah cinta terhadap sunahnya Dalam hadis dikatakan Barang siapa yang menghidupkan sunahku Maka dia cinta terhadapku Kemudian Ciri-ciri pada sunah Nabi adalah cinta pada akhirat Ciri-ciri akhirat Ciri-ciri cinta terhadap akhirat adalah benci terhadap kehidupan dunia Kemudian terakhir Ciri-ciri benci terhadap dunia adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang berbau duniawi Sebagai bekal untuk menuju akhirat Hatim bin Al-Wan mengatakan bahwa barang siapa yang mengaku-ngaku atas tiga hal Tanpa adanya tiga hal yang lain makanya dinilai berbohong Yang pertama Barang siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Maka ia telah berbohong Dusta Dia cinta mengaku cinta kepada Allah Tapi masih memakan barang hal yang bohong Yang kedua Barang siapa yang cinta Barang siapa yang mengaku-ngaku mencintai Nabi SAW Tanpa mencintai orang-orang fakir Maka ia bohong Dan barang siapa yang mengaku-ngaku mencintai surga Tanpa menginfakkan hartanya Maka ia telah berbohong Dan barang siapa yang mengaku-ngaku mencintai